Halo, kembali lagi di Majapahit Collection Hari ini saya mau mereview berupa penemuan pusaka kuno Dan penemuan pusaka kuno ini merupakan penemuan dari sungai Jawa Timur Atau lebih tepatnya sungai Brantas Tentunya berbeda sekali daripada penemuan pusaka pada umumnya kawan-kawan Karena pusaka satu ini merupakan pusaka peninggalan dari era Kabudan Dan merupakan pusaka dari era Majapahit Seperti apakah pusakanya? Simak terus videonya ya Oke, langsung saja saya tunjukkan penemuan pusaka kuno Penemuan pusaka kunonya berbentuk seperti ini Dengan kondisi masih utuh Berbentuk seperti keris Dan keris ini termasuk jenis keris Kabudan Atau keris era Hindu-Buddha kuno kawan-kawan Dan sangat langka karena ditemukan dengan kondisi masih utuh Seperti ini Tentunya dengan patina alami di dalam sungai ya Jadi ada perekat seperti tanah seperti ini Dan patina besi kerisnya seperti ini dengan warna hitam Jadi sangat bagus sekali pusakanya Dan sebelumnya saya pernah bikin video tentang pusaka ini Ada sekitar 8 bulan yang lalu Dan itu saya iseng-iseng kawan-kawan Dan kemarin ada yang tanya Ujungnya kok tidak terlihat Dan di video kali ini Akan saya review pusakanya Dan kawan-kawan juga bisa lihat Secara detail pusaka ini Oke lanjut lagi ke pusakanya ya Dilihat dari pusakanya ini Masih sangat bagus sekali Dan untuk bagian mendaknya ini juga masih utuh Kawan-kawan Dan di bagian bilanya ini juga sangat lebar loh Ada mungkin 3 jari ini ya Saya coba Tiga jari loh Bilanya saja ini Jadi ukurannya juga cukup besar kawan-kawan Karena pada umumnya ditemukan Dengan ukuran bila sedikit kecil Sedangkan ini Tukup besar loh Ini saya dekatin lagi ya Kawan-kawan bisa lihat sendiri kan ini Patinanya itu sangat bagus sekali loh Kondisi untuk besi kerisnya juga masih utuh ini Dan sangat kuat Terlihat sekali dari patinanya ini juga Ini kalau dicuci lagi mungkin terlihat sekali ya Pamornya ya Cuma seperti biasa kawan-kawan Saya lebih suka dengan patinah alaminya Atau tanda kunonya Jadi saya sengaja tidak saya cuci Bagus sekali ya pusakanya ini ya Pusaka Eraka Budan Dan ini untuk baliknya Untuk baliknya juga kondisinya masih utuh kawan-kawan Patinanya juga sama Jadi sangat istimewa ini Sangat bagus dibuat koleksi ya Dan pusaka seperti ini Sudah sangat jarang sekali loh Saya dapat seperti ini Dengan ukuran cukup besar Dan patinah dengan warna hitam seperti ini Sangat jarang sekali kawan-kawan Jadi menurut saya ini sebuah keberuntungan Bisa dapat seperti ini Dan sangat bagus sekali kan dibuat koleksi Oke sepertinya Sampai disini dulu ya Reviewnya Seperti biasa Kalau kawan-kawan Mau melihat Video detailnya Bisa dilihat Di akhir Video ini Oke Dan Salam sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati